Melakukan pendataan dengan benar, melakukan perencanaan dengan benar yang mengarah kepada pencapaian goals-goals yang ada di SDC tersebut. Jadi setelah dia lolos lahat pertama, baru dia nanti diseleksi melalui tahapan-tahapan berikutnya. Ada berapa tahap tuh, Bu? Ada lima tahap, memberikan apresiasi untuk apa yang harus kita sampaikan kepada mereka sehingga mereka lebih tertarik dan termotivasi untuk bekerja lebih bagus lagi. Halo Sobat PDKT, ketemu lagi dengan saya Bendron Evika, saya Michelle Erison di PDKT Podcast Desa, aku pengen tahu. Kita udah ketemu, udah sekin bernama, aku pikir kamu udah, aku kangen banget. Iya Allah, tapi Ren, ini kan udah mau Agustus nih, lu ntar Agustus mau ikutan lomba apa? Gua karena mengingat usia yang udah nggak lagi muda ya. Oh, kayaknya kalau untuk cabur udah dulu deh tahun ini. Oh langsung berhenti? Kira-kira ada lomba lain nggak ya, tapi pengen ikut lomba sih? Ada dong, tapi kan kalau misalnya Agustus kan masih kejauhan. Ada lomba yang terdekat, Ren saat ini, Ren. Makan kerupu? Bukan dong. Ini bukan lomba kaleng-kaleng ini. Oh, bukan. Bukan. Ini lomba-lomba yang pokoknya itu... High-end ya? Iya, bener. Lomba SDGs Desa. Wow, rame dong. Ini tentunya menarik sekali ya, karena kan Menteri Desa maupun juga Kepala Badan Sendiri selalu menggaung-gaungkan tentang SDGs Desa. Iya, makanya aku penasaran juga ini, emang SDGs bisa dilombain? Tentu bisa dong. Oh, maksudnya desa-desa suruh makan kerupuk gitu? Ya Allah, itu kan lomba. Nanti kan itu rangkaian lomba, 17 Agustus-an sudah lomba makan kerupuk. Nah, kalau mbak SDGs Desa ini beda lagi, tapi untuk lebih detailnya, langsung saja dengan arah sumber kita pada sore hari ini, Ibu Susi. Ibu Susi, dari Kisat Data dan Informasi Desa BPI. Sebenarnya kita kayak reuni ya. Ibu, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Lama agak temunya lah ya. Iya, bu. Padahal kita beda gendung sih sekarang, ya bu ya. Padahal masih sama satu badan ya. Iya. Tidak ada gendung doang doang ya. Iya, benar. Aku kayak getek, bu. Dan ini yang susah. Ternyata kan diwaktuin ya, buat ketemu depan gedung ya, bu. Iya, mampir dong. Oh, iya. Ibu biasanya suka banyak makanan di ruangan. Iya, banyak makanan. Dan ibu tuh memang kadang kerudung. Michelle Collection. Jangan dikat ya. Jangan dikat ya. Bu, ini nih, bu. Tadi kan saya sama Baran sempat berdiskusi sedikit, bu. Katanya kan, mau ada lomba SDGs Desa. Tapi kita tuh masih minim nih, bu, pengetahuannya. Lomba SDGs Desa itu apa sih, bu? Pengen tahu apa, pengen tahu banget? Pengen tahu banget. Pengen. Mohon maaf. Boleh kita jelaskan ya. Boleh, saya mau. S5, makasih lho, bu. Udah dateng. Udah nyempatkan. Jadi kalau mantan ini, kita tak maaf sebenarnya. Tapi ini karena penting ya. Karena sebentar lagi sudah dimulai ini seleksinya. Makanya mau dibilaskan ya. Iya, ibu. Jadi gini, Kementerian Desa kan punya kebijakan tentang SDGs Desa. Jadi sebagai kebijakan dari Kementerian Desa dalam rangka mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu SDGs Nasional. Nah, karena Menteri menganggap bahwa wilayah Indonesia itu kan sebagian ada di desa. Sehingga ketika pembangunan desa itu maju, otomatis akan mendukung pembangunan nasional. Nah, makanya desa didorong untuk melakukan perencanaan berbasis SDGs Desa. Nah, kalau mau tahu SDGs Desa apa itu, coba baca di Permendes 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Pembangunan Desa. Huh, Permendesa nomor 21 tahun 2020. Tolong nanti mulai. Dibaca. Iya, dibaca. Nanti ada link yang dibawah. Dibaca, dipahami. Iya, tolong dibaca di buku di. Nah, dalam rangka mendorong desa untuk mengimplementasikan kebijakan itu, maka dilakukan, diadakan lomba. Tujuannya untuk memberikan apresiasi kepada desa-desa yang sudah mengimplementasikan kebijakan SDGs Terbun. Oh, iya, iya, iya. Biar lebih semangat juga ya, Bu, ya di desa itu. Iya, ingat lihat dong kementerian apakah desa sudah melakukan implementasi dengan benar sesuai dengan kebijakan yang diarahkan melalui perencanaan desa itu. Misalnya melakukan pendataan dengan benar, melakukan perencanaan dengan benar yang mengarah kepada pencapaian goals-goals yang ada di SDGs Tersebut. Itu menciptanya. Mekanisme lombanya itu seperti apa sih, Bu? Jadi gini, ada beberapa seleksi, metode seleksi yang digunakan untuk memperoleh desa-desa yang dianggap sudah mengimplementasikan dan bagus. Jadi, ada seleksi yang digunakan melalui aplikasi. Oh, aplikasi aplikasi, ya, Bu. Jadi, ada aplikasi SDGESA, ya. Nah, kemudian seleksi pertama itu kita ingin melihat dulu desa-desa yang sudah melakukan pendataan dan meng-input ke dalam aplikasi SDGESA 100%. Karena, kenapa, karena ada 100%, artinya empat level questionnaire yang ada, yaitu level tingkat desa, level tingkat PT, level tingkat KK, dan level individu, itu harus di-input secara lengkap. Artinya, ketika itu lengkap, berarti gambaran desa yang sesungguhnya itu dapat diperoleh. Oh, iya. Soalnya banyak desa yang tidak, mungkin karena ketempatan anggaran atau karena belum paham, melakukan pendatanya tidak lengkap. Misalnya, penduduknya seribu, ya, didata cuma 500. Kemudian, pendataannya harusnya 4 level questionnaire, ini yang didata hanya 2 level. Sehingga, gambaran yang didapatkan akan tidak memberikan gambaran kondisi desa-sia sebenarnya. Makanya, ketika diadakan lomba, yang pertama kali diseleksi adalah desa yang sudah melakukan pendataan dan penghidupan dekat 100%. Oh, gitu. Jadi, yang boleh mengikuti di tahap pertama ini adalah yang sudah 100% ini, ya? Iya. Jadi, setelah dia lolos lahat pertama, baru dia nanti diseleksi melalui tahapan-tahapan berikutnya. Ada berapa tahap, Tuh, Bu? Ada lima tahap. Nah, yang pertama, itu nanti bisa dibaca di Juklis, eh, Juklak, ya. Oh, iya, Juklak, ya. Tapi, biar kita sampaikan juga di sini. Yang pertama, tadi, seleksi, tahap pertama adalah menyeleksi desa-desa yang sudah melakukan pendataan dan penginputan data SDGSA 100%. Iya, 100%. Kemudian, tahapan kedua, kita lihat... Ijin, Bu, ini yang tahap pertama ini sampai kapan, Ibu? Nanti, tanggal 30 April ini, dilakukan seleksi pertama. Wow. Jadi, desa-desa yang belum lontak 100% segera karena sudah mau 30 April, ya, Bu, Ijin. Di 30 April sudah kita ambil datanya siapa saja desa yang sudah melakukan pendataan dan penginputan data SDGSA 100%. Kemudian, akan diseleksi tahap kedua. Kedua, jadi tadi udah pertama, kedua. Dibuat ya, boleh, pertama, kedua. Tahap kedua, itu adalah kita melihat desa-desa yang sudah lolos seleksi pertama tadi, yang mempunyai minimal satu goals-nya, skornya itu lebih besar atau sama dengan 90. Dari 4 goals? Eh, dari 18 goals itu? Iya, pokoknya skor-skor 18 goals tadi, ya. Kalau desa itu mempunyai minimal satu goals yang nilainya di atas, eh, lebih besar atau sama dengan 90, itu kita seleksi. Kemudian, mungkin, kemungkinan akan lebih sedikit lagi, kan? Iya, iya, betul. Nah, setelah itu, kita bagi ini menjadi tujuh region. Karena biar adil, kalau kita kompetisikan semua sama, nanti, takutnya, semua lari ke Jawa atau ke mana-mana, supaya adil, kita bagi ke tujuh region ini. Jadi, ada region Jawa, region Sumatera, region Kalimantan, region Sulawesi, region Balai Nusa Tenggara, region Maluku, dan region Papua. Biar adil, ya, iya. Jadi, jangan takut, nih, kan Indonesia banyak banget, nih, desanya, beribu-ibu desa. Tapi, tenang aja, karena sudah dibagi berdasarkan regionnya masing-masing. Ini mempermudah juga, ya, Bu, ya. Karena akhir dari Lombas Disa Isi, nanti akan ketemu juara masing-masing region. Jadi, masing-masing Jawa ketemu juara satu region. Jawa, ada tujuh juara. Oh, tujuh juara nanti. Jadi, ditandingin lagi, nih, Bu? Nah, tujuh juara masing-masing, juara satu masing-masing tujuh region ini nanti akan dikompetisikan untuk mendapatkan juara nasional satu, dua, tiga. Oh, gitu. Tadi kan lanjut, tahap kedua sudah. Tahap ketiga, tahap kedua, nanti setelah, dalam Mei juga, dalam Mei nanti. Jadi, dalam tahap kedua, tahap ketiganya, kan tadi sudah dibagi region ini, tujuh region. Masing-masing region akan kita ambil tiga desa yang goals-nya yang di atas atau lebih besar sama dengan 90 itu paling banyak. Jadi, bisa jadi ada desa yang mempunyai skor goals di atas 9% itu satu goals aja. Tapi, mungkin ada yang tiga, ada yang empat, ada yang di mana. Mungkin kita cerita yang terbanyak, tiga besar dari masing-masing region. Oke. Nah, kemudian setelah ketemu tiga besar dari masing-masing region, ini akan kita kompetisikan melalui wawancara. Karena ingin mendapatkan juara satu masing-masing region. Ini di tahap keempat, ya, buah wawancara ini? Tahap keempat, lah. Tahap keempat itu, wawancara terhadap, berarti ada 21 desa yang akan diwawancara untuk mendapatkan juara satu masing-masing region. Ini nanti yang wawancaranya siapa, bu? Ada tim jurinya. Timnya dari Kemendesa, maksudnya? Oh, ada pihak luar juga. Oh, pihak luar, sama pemerintah setempat juga ikut? Tidak, tidak. Oh, tidak. Berarti memang pure-murni dari kita, ya, bu? Ya, maksudnya dari pusat. Tapi kita rahasiakan. Iya, betul, betul. Takutnya nanti ada sesuatu. Iya, benar, ya, benar. Terusnya kan kemurniannya. Iya, iya, benar, benar. Transparan, ya. Kemudian setelah saat keempat tadi kita menemukan juara satu masing-masing region, ini kita kompetisikan untuk memperoleh juara nasional 123. Caranya bagaimana? Kita lakukan kreditasi ke lapangan. Oh, iya. Terusnya makin merucut lagi, nih. Kita memastikan apakah yang dia sampaikan ketika wawancara itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini kalau nggak salah tahun lalu yang menang itu Tanah Merah, ya, bu? Ada Tanah Merah, juara satu. Juara satu, ya? Iya. Yang pernah kita undang ke sini juga. Oh, iya, iya, iya. Kan waktu itu habis dari Makarti. Iya, langsung ditarik ke sini. Iya, langsung ditarik ke sini. Biar merata, gitu, maksudnya. Sekarang itu yang menang Tanah Merah itu sebagai leader-nya di daerahnya, ya, bu? Iya, iya. Ayo, ini biar bercontohan. Iya, bercontohan, bisa jadi bercontohan, ya. Biar desa lain tuh bisa mengikuti juga, harapannya nah itu. Iya, terpacu gitu, ya, bu? Iya, itu salah satu tujuan loba ini, biar memacu desa yang belum melakukan hal-hal yang dilakukan desa-desa yang sebelah juara itu, mereka mengikuti. Ini karena memang sesuai juga, ya, bu, dengan Menteri Desa, ya kita mulai pendataan-pendataan, gitu. Karena membangun desa dari data, gitu, jadi SDGs desa, lomba SDGs desa ini sekedar untuk lomba desa saja, ya, biarannya, ya, bu, ya. Karena nanti berdasarkan data yang kita kumpulkan, bahkan di aplikasikan untuk pembangunan ke depannya, ya, bu, ya. Iya, jadi sekarang semua udah based on data, ya. Jadi juga data-nya semua udah by aplikasi-aplikasi, ya. Eh, bener-bener digital, loh. Iya, desa. Keren, keren. Terus, apa tadi, misal? Ini kan mereka sudah mengumpulkan data, data ini kan untuk nanti pembangunan berkelanjutan, jangka panjang, nah, tapi kan tentunya juga ada apresiasi dari kitanya, bu. Ini pemenang tuh nanti dapat apa saja sih dari Kementerian Desa? Pasti kan juga sobat-sobat di rumah tuh pasti penasaran, ya, ya. Ini kita ikutan lomba, selain untuk memanjukan desa juga, kadang kan orang dikasih apresiasi, dikasih seluruh perkaraan tuh bahkan lebih semangatnya, lebih terpacu. Iya, jadi upaya ikutannya, gitu. Ada sih. Boleh dibocorkan nggak sih, bu? Yang jelas, mereka akan mendapatkan, kalau juara regional, nantinya akan mendapatkan pelakat juara SD Desa tingkat regional. Iya, iya. Yang nasional juga akan dapat piala. Jadi akan beda ya, kalau regional pelakat, kalau juara satu malah piala. Kemudian mereka dapat juga kayak semacam pin atau medali sebagai juara tingkat regional. Dan ada sertifikat yang ditandarangin Pak Menteri. Wow. Nah, sampai itu mudah-mudahan ada hadiah lain yang masih kita rahasiakan. Mudah-mudahan ada anggaran pembinaannya, ya, Bu, ya. Mudah-mudahan, ya, Bu, ya. Ada sponsornya. Ada sponsornya, ya. Tapi itu masih dirahasiakan, ya. Masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan, ya. Supaya desa juga tetap semangat, ini, kan. Karena poinnya tadi bukan di hadiahnya saja, ya. Tapi di pencapaian tadi, ya, Bu, ya. Betul, betul. Maksudnya kalau desa bisa menjadi kontributor untuk mendukung tujuan pembangunan perlanjutan, tujuan pembangunan perlanjutan di SDG Nasional kan bagus banget. Akan bangga dia, pasti. Akan disebut-sebut, wah, desa ini juara SDG Nasional, terserahkan juga, kan akan bangga, pastinya. Karena di SDG, setahu saya, ya, Bu, ya, mohon maaf kalau saya salah, jadi memang menyentuh banyak aspek dari kemiskinan, wanita, anak, mungkin terhadap wanita-anak, piala macam itu, ya, Bu, ya. Jadi, untuk yang tahun ini, tahun ini memang prioritas penilaian, itu kita menggunakan Permendes nomor 8, 2022, tentang prioritas penggunaan dana desa 2023. Jadi, ada enam goals yang kita fokuskan untuk menilai, apakah mereka menggunakan dana desa dengan baik untuk mendukung ke-6 goals itu, yaitu goals pertama, ke-2, ke-3, ke-4, ke-8, dan ke-13. Satu, ke-2, ke-3, bisa terbakar kemiskinan, bisa terbakar laparan, kemudian bisa sehat desa dahtera, pendidikan desa berkualitas, kemudian pertumbuhan ekonomi desa merata, yang pertama, perubahan iklim, ya, bisa terbakar iklim. Jadi, ini juga bisa untuk sebagai patokan, ini bisa melihat juga, ya, Bu, ya, misalkan tingkat korupsi, tingkat pemakaian dana, penyelewangan dana, ya, kan, bisa kelihatan yang tinggi dari SDG Spursa tadi, ya, ini dana desa ini sudah dianggarkan dengan kebutuhan desanya, tentu, ya, efektif, ya, gitu, ya. Sesuai nggak sih dengan peraturan yang sudah diedarkan dari pusat juga kepada masyarakat, tentunya, ya, Bu, ya. Tadi kan, Ibu, menyampaikan kalau misalnya yang tahun ini difokuskannya ke enam goals itu, ya, Bu, atau memang tiap tahun pengen ada fokus-fokus tertentu, atau memang tahun ini aja bikin perbedaan? Tahun lalu ada fokus di beberapa goals tertentu juga nggak, Bu? Tahun lalu belum, sih. Oh, belum. Karena tahun lalu baru pertama kali, ya. Oke, oke, oke. Oh, sekarang fokusnya di enam goals itu, ya, karena memang isu seksi, sih, Bu. Iya, karena dana desa, berhati-hati dari kementerian kita, ya. Iya, betul. Memang kita kan salah satu, setelahnya kementerian pengawas, ya, Bu, ya, untuk dana desa itu, pemakaian dana desa itu. Dan nanti, untuk tahun depannya, nih, Bu, bakal fokus ke enam ini lagi? Belum tahu. Belum tahu. Masih dirahsia juga. Ini dulu aja berhasil. Ini aja berhasil. Ini kita mau disipil dicin, dong. Iya, benar, benar, benar. Iya, kan, udah nanti kan udah ada perencanaan juga, benar-benar dari desanya. Orang depan lebih fokus ke sini, nih. Bu, ini... Kita mau setan ini dulu aja. Iya, mau setan ini. Kalau deman, mana akan terangkan tahu sebentar aja. Bu, terus ini, Bu, apa? Untuk lomba desa ini sendiri, Bu, sampai saat ini, kan, Ibu, sebagai penyelenggara, salah satu penyelenggaranya, antusiasme dari penyelenggaranya, maupun dari masyarakat isu sendiri itu, udah mulai kelihatan belum, Bu, sampai saat ini? Sudah sih, ya jelas. Karena kita beberapa kali memberikan pintak-pintak ke desa-desa. Memang mereka atis untuk ikut, sih. Karena beberapa desa yang sudah mendapatkan penghargaan ketika itu, menjadi lebih bersamaat lagi. Iya. Karena diapresiasi sama kenteran kita, kan. Iya, betul. Jadi harapannya memang, dengan lomba ini, memang desa semakin terpacu untuk melakukan pendataan lebih bagus lagi. Iya, betul. Dan dapat apresiasi dengan melakukan bank dan berbasis SDGs-sa. Jadi harapannya memang itu. Tepuk tangan, dong, Bu. Iya, betul. Jadi, menurut saya sih, desa juga dengan adanya lomba SDGs-desa ini merasa lebih apa ya, oh, ternyata yang kita lakuin, input-input segala macam, yang menurut saya itu, nggak sedikit ya, Bu, ya. Tapi kalau dicicil, dikerjain, kerjasama di desa, itu kan bakal keisi itu data-datanya. Itu tuh jadi kayak sebuah pengakuan, kalau, oh, ternyata yang kita kerjain selama ini tuh dilihat lho. Dan ada manfaatnya. Dan ada manfaatnya. Secara nasional juga. Iya, benar, benar. Iya, keren banget ya. Karena yang pertama, mereka juga akan mengharumkan, selain untuk meningkatkan kapasitas desanya sendiri, mengharumkan nama desa, kabupaten, provinsi, diundang ke pusat, dapat penghargaan dari menteri. Nanti untuk step event-nya pasti bakal jadi desa percontohan tentunya, Bu. Iya, iya. Itu yang keren. Itu yang keren. Gubernernya juga kemarin ada beberapa yang... Iya, ada yang ada. Memang alhamdulillah dapat dukungan yang baik juga, dan ini. Nah, harapan kita memang dari pemerintah daerah juga mendukung. Iya, betul. Jadi jadi kerjasama ya, Bu. Iya. Jadi mulai yang dari, misalnya nih ada pemerintah daerah yang tidak belum merespon di desa ini, tapi setelah mungkin dimenangkan peningkatan kapasitas desa sendiri, mulai dilirik. Iya, betul. Jadi dengan diliriknya nanti, wah ini desa ini ada kapasitas peningkatannya. Iya. Mungkin nanti, mungkin harapan ya, sama-sama mungkin nanti ada peningkatan. Ada dana, iya, untuk pembantuan, pembangunan A sampai Z. Peningkatan ini. Karena kan pastinya juga setiap daerah yang dapat diapresiasi dari pemerintah, bahkan jadi lebih fokus lagi doang untuk kemajuannya, karena bahkan terus disorot doang untuk kemajuannya. Iya, betul. Bukankah begitu, Ibu Kusa, ya? Betul, Ibu. Pinter juga, kan? Iya. Badan-badan sih. Alhamdulillah, berkah minum susu coklat. Setiap tapping. Ibu, Pak, penasaran, kalau sekarang kan masih, yang sekarang ini masih tahap seleksi, udah mulai ketemu, belum sih desa-desa yang unik menurut Ibu itu pengalamannya? Atau dari pengalaman tahun lalu aja? Ada sih. Sebetulnya kalau kita turun ke desa-desa, masyarakat itu punya keunikan yang sangat menarik sebetulnya. Yang melekat di hati ada nggak, Bu? Salah satu desa, tahun lalu boleh, tahun ini boleh. Tahun ini ada. Bisa disebut dulu desanya ya? Ada sih, jadi desa itu yang dia memang, kepala desanya itu sangat antusias untuk mendorong masyarakatnya, untuk, apa ya, melalui pemberdayaan, sehingga mereka tuh, yang tadinya misalnya, ibu-ibu pengangguran, yang didorong untuk menjadi aktif dan menghasilkan. Misalnya ada di satu desa di Jawa Tengah ya, dia diajak untuk memproduksi susu dan, bukan susu ibu ya, tapi susu, susu yang, tidak hanya diproduksi di susu, tapi menjadi produk yang lain juga. ibu-ibu itu diberikan pengetahuan yang lain, sehingga dia jadi aktif dan menghasilkan itu. Oh, iya. Jadi menghasilkan. Ya, susu jadi biotucu ya. Susu kan? Itu contoh salah satu. Jadi, jadi kalau kita melihat ke desa-desa langsung itu, kita akan melihat keunikan yang berbeda-beda. Iya, iya. Ternyata sampai, kalau saya berapa kali pernah ada ke desa, yang menyangkut ke hati itu, eh, ternyata orang di desa juga, ternyata semangatnya segininya loh. Hal yang tidak saya lakukan di Jakarta. Saya mau bilang kota, nanti sok kota loh, gitu. Hal yang tidak saya lakukan di kota, ternyata di desa itu, Masya Allah, gitu. Bahu-membahunya. Dan dia kan lebih semangat, botong royongnya. Kalau sini kan individu-individu kan? Cuma tadi, kita jarang ketemu nih. Kalau desa, mungkin lebih gampang untuk bertemunya, untuk bersosialisasinya juga ya, Bu, ya. Terus, ini aku masih penasaran. Boleh, boleh, boleh. Bususi berarti ini tahun ke-2, meng-handle SDGs ya. Dan masih ibu ya yang handle. Suka-dukanya apa? Suka-dukanya meng-handle. Iya, suka-sukanya. Suka, banyak sukanya dibandingkan bukanya sih. Suka-sukanya, Bu, tantangannya. Tapi saya kembali mengetahui mental Bususi dari itu seperti apa. Jadi memang kalau Bususi bisa dikatakan ikut terlibat dan menjadi penggawanya, itu saya percaya banget sih. Bususi terus bergerak, walau batu yang menghadang. Dia terus maju. Salah satu Kartini, BPI. Banyak tantangan ya. Pertama, bagaimana kita membuat konsep dulu ya. Konsep nanti temanya apa sih pembak ini. Supaya menarik dan mendukung kebijakan itu sendiri. Kemudian bagaimana kita mendorong desa-desa untuk terlibat aktif dalam lomba ini. Kemudian bagaimana kita memberikan apresiasi bentuk apa yang harus kita sampaikan kepada mereka sehingga mereka lebih tertarik dan termotivansial untuk bekerja lebih bagus lagi. Itu hal-hal yang menarik sih. Wah, keren. Dukanya ada, Bu? Enggak apa-apa, cerah hati. Iya, enggak ada sih. Oh, enggak ada. Nanti aja belakang kameranya. Iya, belakang kameranya. Biasanya itu ya. Kalau duka itu justru bukan dari luar. Tapi dari tim sendiri. cara membonding tim. Oh, iya. Itu mungkin ada. Kameranya sih enggak sedikit tuh, Bu? Kameranya banyak yang berlibatkan. Banyak kepalan pemikiran. Tentunya itu kalau sebenarnya jangan menganggap itu sebagai duka ya sesuatu. Itu tantangan aja. Gimana kita bisa menghandle dan menyelesaikan masalah itu baru namanya kita hebat. Wuuuuh! Susi 25 April dari B24 ya. Jangan pandang itu duka tapi pandang itu duka tapi pandang itu sebuah senyuman. Tantangan. Tantangan. Tantangan gue. Jadi, gila kamu. Eh, itu. Ya, gimana. Coba. Eh, ini nih. Di sungguh. Coba, kalau ada tamu tiaraya. Mungkin kendala atau masalah jangan dianggap sebagai hal yang berduka gitu. Duka atau mempersulit tapi itu tantangan. Kalau kita bisa menyelesaikan, baru kita hebat namanya. Wuuuuh! Jadi, saat. Saat. Saat bisa. Saat bisa bisa. Coba. 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 Menghutip. Saya sudah teman tiara, Bu Susi. Iya. Coba. Coba. Bagaimana? Jangan pandang tentangan itu sebagai sebuah duka. Iya. Tapi kita baru dikatakan berhasil dan hebat ketika kita berhasil melewati semua tentangan itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Apa pertanangan saya? Ya ampun. Keren banget, Bu. Ya ampun. Dan. Apa? Harapannya ya mungkin ya, Bu. Selain tadi berharap supaya desa lebih aktif, lebih terlibat dalam kegiatan SDGs ini. Harapan dilaksanainnya lomba ini apa sih, Bu? Yang paling pengen Ibu harapkan banget. Ya. Terutama untuk desa-desa ya. Ya. Supaya desa itu lebih bersemangat lagi untuk mengimplementasikan kebijakan Kementerian kita. Oh, betul. Ya. Apapun tantangannya. Betul. Ya, seperti tadi. Balik lagi katanya. Apapun kendala di lapangan itu anggap sebagai tantangan. Dan supaya diselesaikan. Karena apapun yang kita lakukan pasti ada manfaatnya. Dan itu akan diapresiasi. Semua yang kita lakuin, apalagi dengan tulus ya, Bu. Pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Manfaatnya di tempat yang tepat juga tentunya. Jadi jangan merasa apa yang kita lakuin, ah ntar nggak ada manfaatnya nih. Ntar dengan pendatang saya sendiri nih yang bersemangat. Sementara yang lainnya tidak. Jangan takut ya, Bu. Karena dengan semangat yang Anda bangkitkan diri sendiri itu nanti dapat menular ke teman-teman sekitar. Iya. Aku kan selalu bersemangat kalau dekat kamu kan. Udah, udah. Ibu, keren banget. Nggak kerasa ya, Mayaya. Ini sudah berapa lama ya, May? Belum. Udah dua hari. Sudah. Nggak berasa banget mungkin karena... Udah kecapai semua, kan? Ini sedikit lagi, Bu. Saya mau nanya lagi. Ini mulai... Rangkaian... Apa namanya? Harus asus-asus tuh nggak jadi. Mulai... Mulai rangkaian... Eh, sorry. Mana pertanyaannya ya? Mengodok acara nasional sebesar ini persiapannya dari kapan tuh, Bu? Dari awal ya? Iya, iya. Enggak ya. Dari awal. Dari awal. Dari awal tahun. Termasuk cepat, Lu, Bu. Kalau sekarang udah mulai proses leksi ya? Iya, iya. Untungnya kita sudah pernah melakukan tahun kemarin. Jadi kita belajar dari pengalaman tahun kemarin. Kita... Konsepnya kita matangkan. Iya. Dan kita sesuai dengan kondisi tahun ini. Oke. Jadi kalau misalnya yang dirasa evaluasi tahun lalu masih ada yang kurang. Iya. Dimaksimalkan lagi tahun ini. Iya. Iya sih, gitu. Keren banget. Nggak saat ini bulan Juli sebentar lagi ya? Iya. Iya. Itu pasti euforiannya. Tentunya juga. Iya. Tidak sampai 3 bulan kita. Iya. Julinya pun awal Juli ya? 16. 16. 16. Hari istri desa, 16. Pas kita akan mulai sendiri nih, Ren. Euforia dari masyarakat desa. Iya. Dan euforia juga dari khususi bersama timnya tentunya. Iya. Mulai. Mulai senggol baco kalau ada sepertinya. Maka kita pilih hari ini yang masih proses seleksi-seleksi kan. Yang kira-kira emosi-emosi masih stabil. Iya. Mulai depan hati-hati kalau ketemu saya. Iya. Baru mau ngajakin riuniat ya. Iya. Baru mau ngajakin makan. Oke. Bu Susi. Oh ada kuis. Ada kuis ternyata. Untuk Bu Susi. Takut ya? Apa itu? Danceretetet. Ada kuis Bu Susi. Namanya kuisnya. Kuis Cepat. 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 Apa itu? Pertanyaan. Kasih contoh dulu. Kasih contoh dulu. Contohnya gini nih Bu. Jakarta atau Bandung. Jakarta atau Bandung. Iya ibu tinggal jawabannya. Tidak ada jawabannya salah. Tidak ada jawabannya benar. Nanti ada alasan gitu ya. Lagipun ya. Oke. Oke Bu. Yang pertama ya. Yang pertama ya. TikTok atau Reels? TikTok. Kenapa tuh Bu? Eh kan kita enak TikTok ya. Gak tau gue sekarang enak TikTok kan aja. Ibu nih berjiwa muda banget. Beneran deh. Ibu tuh berjiwa muda banget. Nanti sering bikin TikTok sekarang Bu. Iya. Ada ya. Boleh di internet. Everyday everyday. Oh iya. Masih ada Bu. TikToknya tentang apa nih Bu? Tentang kehidupan sehari-hari. Tentang dunia kantor. Kalo gue kebenernya kan seneng dance ya. Itu aja. Oh. Missnya tuh ya ngedance aja. Iya bener. Boleh gak disampaikan TikToknya nanti ditulis di sini. Boleh Bu. Biar nanti TikToknya. Susi Way. Susi Way. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Susi Way. Nah. Dangdut atau Poplawas? Poplawas. 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 Kesuka nih mana? Pulangkan saja. Gitu ya ibu ya. Aku pada ibu. Ibu suaranya bagus tau. Suka nyanyi. Suka nyanyi. Suka nyanyi. Keren pokoknya. Rock atau celana? Celana. Kenapa Bu? Lebih bebas bergerak. Lebih lincah ya Bu. Sesuai dengan kepribadian ya Bu. Ya Bu ya. Biar nanti kalo misalnya harus ke desa. Susah ya. Bener. 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 Ini kalung atau gelang-gelang Bu? Kalung Tenggora lah. Oh iya bener. Ada Bu. Kalung Tenggora. Ada. Sumpah iya. Ya Bu bener-bener gak dipake hari ini Bu. Gak mau sih. Tadi ini dipake ya. Iya. Ada maknanya gak sih Bu? Gak tau. Seneng aja saya seneng sama Tenggora. Mbak punya koleksi lain lagi Bu selain kalung? Ada sih gelang-gelang. Ada. Semuanya bermotif Tenggora gitu Bu. Ada beberapa sih. Iya waktu. Saya sering kalau ke daerah itu kadang ada Tenggora tuh. Saya sih ambil. Iya. Ibu ya unik loh. Dibayar gak ya? Dibayar gak ya? Dibayar. 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 Tapi ibu Susi unik loh. Metal ibu ma. Metal. Keren deh Bu ya. Berjiwa muda selalu Bu Susi. Terus. Joget atau nyanyi? Dua-duanya. Joget. 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 Karena kenapa tuh Bu? Ya seneng aja. Ya seneng punya TikTok tadi juga. Iya bener ya. Bener ya. Nanti FVP ini ibu Susi abis ini. CCY jangan lupa ya. Yang terakhir Bu. Salat atau tahu bakso? Salat. Salat. Kenapa? Salat buah Salat Solo ya. Ya lebih seger aja kan. Oh iya. Lebih sehat. Ibu lagi program kesehatan ya. Ini mulai meledak lagi sih. Oh betul lah. Gak habis lembaran. Pokoknya hal-hal positif kalau ketemu Bu Susi ya. Ada aja bikin ketawa. Bikin senyum. Yang penting itu sih menembarkan hal-hal yang positif ya. Iya betul. Kalau rapat, ketemu Bu Susi juga seru rame. Iya. Karena depan saya aja dia mau gitu. Kalau kita gak mau di belakang Susi kayak gitu ya. Ya Allah. Hujurnya. Hujurnya. Oke. Merah banget. Seru banget. Gak tegang kan Bu ngobrol sama kita. Ya kan kan. Abis ini lagi. Abis ini lagi ya. Nanti kan ada lagi. Tahap 2 nya ini kan setelah ini. Setelah ini. Setelah ini boleh ya Bu ya. Setelah ini boleh ya Bu ya. Nanti teman. Ada tema. Setelah apa. Pas ke SDGs boleh ya. Kita mulai lagi ya. Apa maksudnya ini? Duna lagi Bu. Duna lagi Bu. Ya. Mungkin ini berarti kangen sama kami ya. Iya. Kami yang kangen deh. Nanti kita ketemu lagi. Oke. Ini akan tayang dimana nih Ren? YouTube ini akan tayang di BPI Kemendesa PDTT setiap hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, share, serta aktifkan lonceng merahnya. Klik, 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 klik. Iya. Terus oh iya. Kalau ada sobat PDKT nonton terus mau ngasih, kakak, bahas dong tema ini boleh loh. Ditulis aja di kolom komentar pasti dibaca sama kita. Nanti kalau misalnya ada memang tema-tema yang memang relevan sama yang biasa kita. Iya pasti kita angkan. Iya pasti. Kita jadikan bahan dari materi dari PDKT ini. Boleh nggak kita sematkan? Jadi misalnya ada dari, gue dengarin Maya nggak ini ya? Terlalu spontan nggak ya Maya ya? Jadi misalnya mungkin nanti ada dari sahabat-sahabat PDKT apa sahabat PDKT yang komennya terpilih tuh temanya nanti kita tulis di sini. Iya. Ini nanti silahkan bertugas. Tema hari ini mendasarkan referensi dari ting-ting-ting-ting-ting. Itu nanti silahkan dibagi aja mau tugasnya golek, pauzan, ataupun beok, Maya sendiri ya terserah saja mau dibagi. Betul. Oke. Ibu Susi terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf Ibu kalau ada salah-salah kata, perbuatan, becandaan. Sikap semoga Ibu selalu sehat selalu. Amin. Dan sukses ini acara SDG's Day saja ya Bu ya. Ibu dan jaga kesehatan semangat. Ya udah sampai akhir. Amin, amin, amin. Lancar jaya. Semua timnya solid-solid semuanya. Semuanya sehat-sehat semuanya ya. Amin. Oke. Akhir kata saya Baren Ronevika. Saya Misha Rizal. Dan saya Susi. Kami pamit. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. PBKT. Makin dekat dengan desa. Wuuu. Orang Makin. Orang Makin. Siap. Orang Makin. Orang Makin. Orang Makin.